Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo ini masih pagi tapi udah lewat jam 10 mendekati jam 11 jadi kopinya lewat ini teh sekarang tadi kopinya udah lewat karena pagi tadi saya harus apa mah menyertai mahasiswa bimbingan komitmen saya sidang tugas akhirnya nah jadi enggak sempat membuat apa konten pagi tadi tapi ini masih tetap komitmen saya sedang dalam proses untuk membuat konten tiap hari ini saya lagi challenge diri sendiri untuk membuat konten tiap hari itulah sebabnya dalam materi yang kemarin video yang kemarin saya cerita tentang topik generator ya itu menjadi bagian dari itu tapi sebetulnya sih tujuannya nih ya mungkin saya mau coba ya sebulan ini bisa enggak saya membuat konten setiap hari ini udah berapa hari ya udah mungkin lebih dari dua minggu ya terus minggu atau dua minggu nggak lihat nanti kita lihat dari videonya anyway nah jadi ini hanya challenge pada diri sendiri ini saya sering challenge gitu dulu dengan blog juga gitu membuat tulisan tiap hari ini juga sekarang buat video tiap hari laporan dulu jadi semalam saya memberikan presentasi sebenarnya membedah buku membedah buku tentang The Master Algoritm oleh Pedro Domingos nah link Youtubenya nanti saya sertakan di bawah ya jadi nonton kesana aja deh ya daripada nonton di sini karena itu di channelnya Mas Gatot ya gunakan channel Mas Gatot saja ya daripada saya download terus saya masukkan sini itu enggak perlu juga masukin di sini yang penting Anda bisa akses kepada videonya bukunya itu keren banget susah banget bacanya jadi menurut saya itu itu slide-nya saya buat dengan cukup ini ya susah payah jadi saya ceritanya tuh daripada Anda susah payah baca buku biarlah saya yang susah payah baca buku nanti kemudian Anda kalau memang tertarik silahkan baca bukunya kalau enggak setidaknya Anda udah tahu isi bukunya tentang apa itu yaitu tentang lima mazhab dari AI jadi pendekatan-pendekatan AI desain ceritakan ini tuh pakai gini ini pakai gini pakai gini sehingga orang tahu ini ikutan aliran yang mana sekarang yang paling banyak connection is ya di deep learning tuh masih termasuk connection is anyway lihat videonya disana komentarnya disana like disana like disini juga ya itu karya saya berikutnya lagi saya sebetulnya ingin ini juga ya kemarin sudah kepikiran satu topik tapi yang belum saya pikirkan banyak-banyak yaitu tentang Hai saya adalah saya aku adalah aku saya adalah aku aku adalah saya ini eh eh sebetulnya kalimatnya enggak seperti ini ya tapi topiknya adalah seperti itu ini ini topik ini tuh sebetulnya adalah hasil perbincangan saya dengan ini salah satu guru saya ya almarhumas Yoki Surya Prayogo ya pemain keyboard keyboard yang paling hebat main keyboardnya God bless dia Mas Yoki maestro maestro keyboard diskusi itu jadi salah satu topik itu adalah tentang musik Indonesia ada bilang gini kalau musik dari Indonesia itu musik kan seniman tuh menyuarakan ya menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat ya seniman kan gitu ya menyuarakan apa memotor kondisi kemudian menceritakan gitu tapi sekarang sudah berubah ya kebanyakan lagu-lagu itu bukan seperti itu lagu-lagu yang lagu-lagu itu lebih perlu menceritakan ini adalah diri sendiri Wah saya sakit saya sakit hati saya biar kepedihan ya it's oke lah ya tapi seharusnya setidak semua seperti itu jadi sekarang kalau kesahnya itu bukan kita menceritakan sesuatu ya tapi menceritakan kalau kesah diri sendiri waduh saya adalah gini jadi saya adalah saya saya adalah aku 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 adalah aku deh bukan aku adalah Indonesia Nah kan itu beda dengan Wah hebat ya aku adalah minum bersama masyarakat yang tertinggal atau aku ya bersama masyarakat yang tidak memiliki akses kepada kesehatan air bersih atau apapun ya kita jadi menceritakan itu kesulitan penderitaan segala macam aku adalah orang yang terjajah boleh-boleh aja gitu ya tapi ya gitu lah ya memang modelnya seperti itu jadi semua orang sekarang merasa dirinya sendiri yang paling tertekan paling sulit Wah saya paling penuh dengan penderitaan sementara orang lain kayaknya hidupnya gampang-gampang ya memang itulah dia ya kalau jadi salah satu perjalanan hidup menjadi tua ya berusia itu adalah melihat banyak hal banyak hal banyak hal itulah sebabnya dulu-dulu saya nggak ngerti juga ya kenapa orang-orang tua itu educated ya pintar ya pintar bukan dalam artian pintar ilmu ya tapi cerdas ya punya apa ya ke ke ini ya wise ya wisdom punya wisdom ya menjadi orang wise menjadi wise man wisdomnya itu hebat kok bisa gitu ya karena perjalanan hidup itu sama ternyata saya melakukan melewati itu juga ya saya merasa sudah tua tapi tua nggak masalah jadi tua malah tua itu menjadi suatu oh berkah ya oh oke saya menjadi tua dan saya bisa menceritakan kepada yang mudah-mudah jangan gitu gini gini karena kenapa kenapa gitu Pak Budi karena motor lewat ya karena saya sudah melihat saya sudah melaluinnya ada 23 orang yang saya lihat sudah melalui jalur situ dan semuanya terjerumus jadi jangan lewat situlah nah itulah yang lebih penting sehingga kita bisa lebih berempati sehingga kita bisa melihat bahwa oh ternyata apa ya kehidupan saya itu bukan yang paling sulit masih banyak orang lain lebih menderita masih banyak orang lain yang lebih sibuk masih banyak orang lain yang berkarya lebih hebat dari kita masih banyak orang lain yang berkorban jadi kita lebih bersemangat oh gitu ya oke I can do better gitu ya ya gitu ya memang begitu lah ya tapi ini butuh waktu ya memang ya butuh waktu ada hal-hal yang memang ya butuh waktu kayak kata orang ya kalau apa orang mengandung ke sembilan bulannya mau dipercepat sembilan orang yang hamil juga melahirkan sembilan bulan juga mau 10 orang sembilan bulan juga satu orang sembilan bulan juga time itu memang ada yang sifatnya bounded with time ya sudah begitu kita lewatin aja kita nikmati aja nah bagi yang muda-muda ya jadi kalau dinasihati oleh orang tua dengarkan aja take it with a grain of salt kata orang-orang di luar sana ya kita tidak Anda tidak harus percaya 100% ya nikmati aja lihat oh ini pendapatnya gini Pak Budi bilang gini Pak itu bilang gini Bu itu bilang gini oke gitu ya jadi itulah sehingga kejadiannya nanti tidak lagi saya adalah saya gitu saya melihat penderitaan orang saya melihat kesulitan orang saya melihat perjuangan orang oh gitu ya jadi saya berjuang tidak sendiri, saya melihat banyak orang berjuang itu juga gitu ya, menjadikan kita humble ya, tidak sombong, karena melihat banyak orang lain, uh yang karyanya lebih hebat berjuangnya lebih hebat dari saya jadi saya melihat banyak orang-orang yang berkarya lebih hebat, berkontribusi lebih hebat I am nothing compared to them tapi bukan berarti jadi kemudian tidak mau berkorban atau berkontribusi tetap berkorban, berkontribusi tapi tidak sombong bahwa, oke kita menjadi bagian dari itu juga ya, yang berkarya berkontribusi, gak hanya Indonesia umat manusia ya, human itu juga kemarin salah satu bahannya tentang AI itu adalah antara manusia dengan AI dengan mesin, bagaimana Pak nanti suatu saat ketika mesin dengan mesin ada yang mengatakan bahwa suatu saat kemudian hari yang namanya knowledge dan intelligence itu dikuasai oleh mesin, mesin saling berkomunikasi dengan komunikasi, berkomunikasi sesama mesin sementara kita sebetulnya makhluk yang punya intelligence ya yang mungkin populasinya lebih kecil daripada mereka apakah kita bisa hidup survive? survive seperti yang sudah-sudah kita survive manusia akan survive tapi kondisinya seperti apa apakah mesin ini perlu kita tekan suppress ya should we regulate AI? should we regulate machines? itu pertanyaan yang Elon Musk bilangnya sih hati-hati ya dengan AI dengan mesin ya gitu saya 50-50 ya, masih bingung ya di satu isi benar, di sini benar jadi masih belum menentukan sikap ya di satu sisi dulunya saya bilang kan mesin buatan manusia yang program manusia juga dulu ini saya begitu ya sangat confident sekarang ternyata mesin bisa membuat program mesin bisa membuat mesin tinggal sekarang mesin yang belum punya perasaan bisa gak empathy itu diprogramkan nah itu dia misalnya ethics sesekah diprogramkan kan tergantung dari orang yang programnya awalnya jadi bisakah dia bermutasi si ethicsnya entahlah ya ini satu pemikiran yang butuh diskusi ngobrol ngalor ngidul ya jadi misalnya saya memasukkan sesuatu ke dalam mesin itu mesinnya itu harus melindungi saya misalnya ada orang ya mesin itu komputer ya komputernya itu dipakai untuk melindungi kita terus kita bilang komputer eh komputer saya mau shut down saya mau matikan kamu si komputer yang bilang eh ntar dulu kan tugas saya untuk melindungi kamu pak gitu kan ya saya gak mau di shut down loh nanti kalau itu siapa yang melindungi anda gitu kan jadi ingat itu ya Stanley Kubrick ya Space Odyssey ya komputernya mau dimatiin terus dia bilang I'm sorry Dave I'm afraid I cannot do that ah cari itu keren amat ya hal 9000 nonton film lah itu banyak film yang anyway itulah vlog saya pagi hari ini dan ini juga saya masukkan ke dalam podcast tapi kan podcast nanti gak bisa nonton ininya ya youtube saya yang di tentang bedah 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 buku ya tapi gak apa-apa lah ya kalau yang di podcast dengerin aja ya ngecapruknya pagi-pagi ini pak budi di siang nanti saya harus ngopi lagi sekarang masih menghabiskan teh dulu selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semuanya ya selamat pagi-pagi ini selamat pagi-pagi ini selamat pagi-pagi ini selamat pagi-pagi ini